Momen kebersamaan Syahrini bareng keponakan, aura keibuan terpancar saat gendong anak ay Syahrini, sudah cocok punya momongan. Setelah berlibur di Dubai, Syahrini bersama Reino Barak kini sedang berada di tanah air. Syahrini menikmati momen kebersamaan dengan keluarga besar di Jakarta. Momen berkumpul itu juga sekaligus acara syukuran ulang tahun Reino Barak. Potret Syahrini saat menggendong BBRM anak ketiga Ay Syahrini. Syahrini saat berkumpul bersama keluarga besar di Jakarta. Syahrini dan keluarga menggelar acara di momen ulang tahun ke-39. Kebersamaan Syahrini dengan sang adik, Ay Syahrini. Syahrini menyebut jika dirinya dan keluarga menggelar acara pengajian dan diner. Syahrini dengan keponakan-keponakannya. Tampak Syahrini bersama anak-anak Ay Syahrini. Syahrini begitu dekat dengan keponakan-keponakannya. Syahrini yang sudah membina rumah tangga dengan Reino Barak sejak tanggal 27 Februari tahun 2019 memang belum dikaruniai keturunan. Namun, hal itu tak lantas membuat Syahrini jadi canggung saat bersama anak-anak. Terbukti, wanita yang akrab di sapa inces tersebut begitu telaten saat sedang bersama keponakan-keponakannya. Intip foto-fotonya yu. Syahrini belum lama ini diketahui merayakan ulang tahun sang suami bersama keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Selain ulang tahun ke-39 Reino Barak, momen manis Syahrini saat sedang bersama keponakan juga tak kalah mencuri perhatian. Dalam kesempatan penuh bahagia tersebut, Syahrini memamerkan kedekatannya dengan anak-anak Ay Syahrini yang ikut hadir memeriahkan acara. Pelantun lagu, sesuatu, tersebut tampak begitu akrab dengan baby Mariam yang anteng dalam gendongan sang tante. Perayaan ulang tahun Reino Barak bukan kali pertama Syahrini menunjukkan kedekatannya dengan para keponakan lho. Meski belum memiliki momongan sendiri, terbukti Syahrini sudah begitu telaten saat menghabiskan waktu bersama keponakan. Bahkan, aura keibuan pemilik nama asli Rini Fatima Zailani tersebut terpancar paripurna saat sedang bersama anak-anak. Melihat momen kebersamaan Syahrini dengan keponakan-keponakannya, tampaknya sang inces sudah cocok nih punya momongan sendiri. Terima kasih telah menonton!